KERICUAN Kericuan ini terjadi di depan gedung DPRD Sulsel di Makassar, Sulawesi Selatan. Demonstran kesal pasalnya tak ada satupun anggota dewan yang menemui mereka untuk menyampaikan aspirasi. Kericuan pun meredah setelah dua anggota dewan akhirnya keluar untuk menemui massa. Dalam orasinya, demonstran dari berbagai lembaga ini menolak kebijakan penjabat gubernur Sulsel yang mengimbau agar dana desa sebesar 40% dialokasikan untuk budidaya pisang.